kadang kita menghadapi banyak kendala ketika kita ingin mengikuti video conference oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Norifin dengan dunia motivasi pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada anda semuanya tentang kebanyaknya kegiatan yang marah di pandemi ini yaitu kegiatan video conference lantas apa sih susahnya ikut kegiatan video conference yang saat ini begitu marah sekali ya banyak sekali kadang-kadang kita ingin ikut video conference yang ada yang kita dapat ser-seran dari teman-teman kita di grup WA dan sebagainya di grup telegram dan sebagainya tapi terkadang kita menghadapi banyak kendala ketika kita ingin mengikuti video conference lantas apa saja kesulitan atau trouble yang kita ingin ikuti yang pertama kadang ketika kita ingin mengikuti video conference yang pertama adalah kita tidak punya data tidak punya data padahal jelas video conference ini adalah melibatkan internet melibatkan jaringan internet sedangkan apabila kita tidak punya data maka impossible maka tidak mungkin kita bisa mengikuti video conference apalagi data juga mahal kadang ada program juga yang katanya unlimited kadang koneksinya juga tidak bagus juga jadi ini yang pertama adalah masalah data tidak punya data kalau sudah tidak punya data maka ya impossible tidak bisa ikut video conference oke yang kedua masalah apabila kita mengikuti video conference kadang-kadang koneksi internet connection atau koneksi internetnya wah trouble banget kita sering ikut acara VCon tapi ternyata jaringannya hancur-hancur jaringannya sering bermasalah saya tidak tahu kenapa itu terjadi ini adalah salah satu kendala untuk jalannya VCon kenapa mereka rata-rata tidak lancar yang ketiga kendalanya sering muncul apabila kita ingin video conference ini yang kadang-kadang menjadi kendala buat kita walaupun saya yakin tidak semuanya kadang-kadang panitia juga memberikan harga kadang-kadang ada juga kegiatan VCon yang harus membayar tertentu puluhan ribu bahkan sampai ratusan ribu jadi sebenarnya juga tidak oke juga karena tidak semua orang mampu mengikuti video conference yang berbayar apalagi dengan kondisi sekarang kadang-kadang bahan makanan pokok yang harganya mahal seorang guru harus mengatur banget untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya jadi kadang-kadang ini menjadi kendala yang ketiga ya jadi harus membayar karena ada juga panitia-panitia VCon yang mereka mewajibkan bayar ini menjadi sebuah kendala juga yang ketiga yang keempat yang empat masalah yang terjadi ketika kita ikut video conference adalah trouble pada audio ini sering terjadi masalah trouble pada audio jadi kita tidak ikut video conference tahu-tahu suaranya hilang tidak terdengar apapun kadang-kadang orangnya juga hilang juga ini yang terjadi masalah ini salah satu masalah juga oke yang kelima masalah yang kelima kadang-kadang panitia juga tidak bertanggung jawab kadang mereka menawarkan menawarkan nanti akan mendapatkan jadi masalah ketika kita terima brosurnya atau posternya mengatakan free free video conference ya ini conference video yang gratis video conference yang gratis bisa mengikuti video conference gratis tapi kenyataannya ketika kita membutuhkan sertifikat tahu-tahu di belakangnya ada tulusan bagi yang mereka membutuhkan sertifikat harus membayar biaya tertentu ini berarti tidak fair ini berarti panitia dalam hal ini tidak fair kurang jujur berarti anda sebagai panitia anda tidak jujur karena di awal jelas di flyer jelas di poster anda mengatakan gratis tapi ternyata ujung-ujungnya juga bayar ada juga yang ketika mengatakan memberikan sertifikat ketika ditagih sertifikatnya malah ngejak bertengkar ini ada juga mungkin sampai hampir satu bulan sertifikatnya gak muncul malah ngejak berantem ini adalah masalah-masalah yang terjadi dalam video conference oke jadi semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya kadang kita sebagai seorang guru ingin pintar tapi kadang-kadang juga dihadapkan dengan masalah-masalah tersebut masingnya tadi masalahnya yang pertama adalah kadang-kadang seseorang tidak punya data untuk ikut video conference yang kedua jaringan internet yang kadang kurang bersahabat jaringan internet yang kadang sering bermasalah di malam-malam sehingga akhirnya acara video conference tidak berjalan dengan normal yang ketiga masalah yang ketiga adalah kadang-kadang audianya tidak muncul yang keempat kadang panitianya gak muncul yang sering bermasalah yang kelima kadang-kadang panitianya tidak fair atau tidak jujur belum lagi mereka nanti mengsaharatkan harus membayar dengan biaya-biaya mahal oke semoga bisa bermanfaat sukses buat kita semuanya sampai bertemu dengan tutorial-tutorial motivasi yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.